X Pelati Thailand Berisaran Timnas Indonesia, Jabatan Indra Shelfri Terancap Pelati legendaris asal Thailand, Witaya Lauha Kul, secara belak-belakan memberikan suaranya demi kemajuan Timnas Indonesia. Dalam pandangan Witaya Lauha Kul, sukses atau tidaknya, sebuah tim nasional tidak diukur dari kualitas pelatih. Sebab menjadi percuma ketika mempunyai pelatih jempolan tapi kualitas pemainnya tidak mendukung. Sekedar diketahui prestasi sepak bola Indonesia dan Vietnam membaik di bawah pelatih asal Korea Selatan. Namun, Witaya Lauha Kul meyakini prestasi Indonesia dan Vietnam bakal lebih baik jika direktur teknik dari negara top dunia ikut andil di dalam federasi. Masalahnya bukan pada pelatih Korea atau Jepang, tetapi pada kualitas dan pola pikir pemain. Pelatih bagus juga membutuhkan pemain yang bagus. Federasi Sepak Bola di Asia Tenggara juga harus tertarik untuk mengundang direktur teknik dari luar negeri. Kehadiran mereka sangat membantu perkembangan sepak bola sebuah negara. Ucap Witaya Lauha Kul yang kini menjabat sebagai direktur teknik John Buri F.G. Sebagaimana diketahui saat ini jabatan direktur teknik PSSI dipegang oleh Indra Syafri sejak 2020? Menurut penuturan Indra Syafri, setidaknya ada enam tugas utama dari direktur teknik PSSI. Sebut saja mengedukasi pelatih, pembentukan asosiasi provinsi atau ASPROF Development, pembentukan atlet muda, timnas, sepak bola wanita, dan grassroot. Lantas dengan adanya saran dari ekspelatih timnas Thailand tersebut, akan KPSSI bergerak untuk melirik direktur teknik top dunia. Untuk mengimbangi visi Sintayong yang ingin memajukan sepak bola Indonesia dan pembangunan pemain berkualitas? Menarik untuk kita tunggu. Sekarang harapannya di bawah arahan Indra Syafri, sepak bola Indonesia terus berkembang. Dengan begitu, target timnas Indonesia merajai Asia Tenggara dan menepus level elit Asia bisa terrealisasi. Lawan timnas Indonesia di FIFA Match Day, penuh cita rasa Belanda Nama Kurashow muncul jadi lawan tanding timnas Indonesia, usai statement Ketua Umum PSSI Muhammad Iriawan. Usai pembukaan Liga 1 2022-2023, timnas Kurashow sendiri bisa dikatakan bukan lawan sembarangan. Masalahnya saat ini mereka berada di peringkat 84 dunia. Tak hanya itu, seperti halnya Indonesia saat masih bernama Hindia Belanda, Kurashow juga pernah jadi bagian dari kerajaan Belanda. Waktu jadi bagian dari Belanda, nama Kurashow sendiri adalah Netherlands Antilen atau Netherlands Antiles dalam bahasa Inggris. Namun, Kurashow kemudian memutuskan untuk berpisah dari kerajaan Belanda pada 2010 dan mendirikan negara sendiri. Sebagai negara baru di dunia sepak bola, Kurashow kemudian melakukan kebijakan naturalisasi terhadap sejumlah pemain yang terpusat di Eropa. Tak seperti Indonesia yang kesulitan mendapatkan talenta terbaik hasil naturalisasi, Kurashow berhasil mendapatkan talenta top. Nama-nama seperti Furnon Anita, Uko Martina, dan Juninho Bakuna pernah bermain di Liga Inggris. Juninho Bakuna sendiri masih aktif bermain untuk Birmingham City di Kasta Championship. Nama Furnon Anita sendiri merupakan pemain terkondangnya, karena pernah lama bermain untuk klub raksasa Belanda yakni Ayak Amsterdam. Belum kenap merdeka satu dekade, Kurashow melaju ke babak perempat final Gold Cup Konkakev pada edisi 2019 dan kalah dari tuan rumah Amerika Serikat. Pantas saja jika peringkat FIFA mereka pernah melejit hingga ranking 84 dunia. Jika laga ini jadi digelar, Timnas Indonesia bakal mendapatkan pelajaran berharga dari Kurashow. Apalagi dari para pemain Kurashow yang pernah ngetop di Liga-Liga Besar Eropa. Alasan Witton Sulaiman cocok bermain di Liga Korea Selatan Pertama, pekerja keras Liga Korea Selatan dikenal sebagai Liga yang mengandalkan permainan yang menguras stamina dan juga fisik. Untuk main ini, Witton Sulaiman terbilang memenuhi. Meski bertubuh mongil, Witton terkenal berani berduel baik dengan atau tanpa bola. Selain itu, dia ditunjang dengan fisik yang kuat. Terlebih lagi, Witton dikenal sebagai pemain dengan mental baja. Hal ini juga ditunjukkannya selama berkarir di Eropa baik bersama Leja Kedans dan FK Senika. Kedua, Skill Yang Mumpuni Witton Sulaiman merupakan salah satu pemain timnas Indonesia yang punya skill mumpuni. Hal ini ditunjukkannya dalam beberapa laga internasional bersama tim merah putih. Berstatus sebagai winger, Witton Sulaiman juga bisa dimainkan sebagai penyerang. Dia pun terbilang tajam untuk ukuran winger dan rajin mencetak gol. Ketiga, Anak Kesayangan Sintayong Poin ketiga ini bisa saja menjadi penunjang karir Witton Sulaiman untuk melangkahkan kakinya di Liga Korea Selatan. Berstatus sebagai pemain kesayangan, Witton secara tidak langsung paham dengan taktik Sintayong. Yang kerap dipakainya saat menukangi timnas Korea Selatan ataupun klub Korea Selatan. Pemahaman akan taktik Sintayong ini akan memberikan Witton garansi bahwa dirinya siap bersaing di Liga Korea Selatan seperti Asnawi Mangkualam. Terima kasih telah menonton!